Minta izin, Bapak, izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Sekretaris Kabinet sekaligus calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anong, menepis kabar bahwa dirinya disponsor Jokowi untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ia justru menyebut ada sosok lain yang awalnya disedorkan Presiden Jokowi. Dikutip Tribun Timur dalam mewancaranya dengan awak media pada Kamis 29 Agustus 2024, Pramono mengaku bahwa awalnya nama yang disedorkan Jokowi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mujono. Nama Basuki disebut dalam perbincangan antara Pramono dengan Presiden RI dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Negara. Pramono juga mengatakan bahwa Basuki sempat mengetahui tawaran tersebut, namun ditolak dan malah meminta Pramono untuk maju mencalonkan diri. Sejalan dengan itu, Pramono menyatakan bahwa ia juga menolak tawaran tersebut. Namun, secara mendadak, Pramono mengungkapkan bahwa PDIP mengajukan namanya sebagai caguk DKI Jakarta. Ya itu hak politik, hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDIP Perjuangan. Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu dan bukan sesuatu yang... Sudah izin, Pak? Sudah mau tanda izin ke Bapak? Dua hari yang lalu, sudah. Begitu sudah ditunjuk, langsung tidak izin ke saya. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.